Berat-berat, seras-seras kayak mana gitu ya suara dia. Keren membawain lagu ini. Halo, selamat datang kembali di Indoreak. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian ada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreak. Dan semoga kalian selalu serta diberikan di Singapura. Amin. Setelah kemarin aku reaction Judd bersama Aya Yulusi yang membawakan lagu Debunga Wangi itu. Dan itu sangat luar biasa penampilan mereka, perform mereka. Judd itu adalah rocker yang keren walaupun dia sudah berumur ya, tetapi performnya masih mantap, suaranya masih mantap, dan semangatnya masih mantap ya. Apalagi tone suaranya yang unik kalau menurut aku yang berciri khas, yang berkarakter ya. Dan kali ini di minggu kelima, gegar Pak Ganza kemarin, dia membawakan lagu Jangan Benci Bilang Cinta. Itu sepertinya lagu dari Raja ya. Nah itu adalah lagu lama ya, lagu lama dari Raja. Dan Raja sekarang sudah jarang sekali kelihatan di televisi Indonesia maupun di radio-radio karena dia belum mengeluarkan lagu-lagu baru dan sepertinya agak sedikit meredup ya. Jadi aku pengen lihat Judd ini membawakan lagu Raja, membawakan lagu Jangan Benci Bilang Cinta. Dan dulu ini adalah lagu hits sebenarnya di Indonesia, lagu hits yang semua orang tahu dengan lagu ini dan banyak juga orang suka dengan lagu ini ya. Aku penasaran mendengar suaranya Judd ini membawakan lagu Raja ini ya, seperti apa? Apakah Judd berhasil membawakan lagu ini menjadi lagunya dia, menjadi karakternya dia, menjadi ciri khasnya dia? So langsung kita lihat aja ya Judd, Jangan Benci Bilang Cinta. Jangan Benci Bilang Cinta. Asyik. Jangan marah bilang sayang. Jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Yazadadadadam Setelah DAY Asyik. Jangan Sudah berulang kali aku percaya Self Asyik. Keren Berat-berat serak-serak Gimana gitu ya suara dia Keren bawain lagu ini Asik Gila nafasnya masih bagus ya Nafasnya jat Wah meriah banget Dagu suaranya ya Gila Tonenya itu enak banget Bener ya Asik Nafasnya bagus dia Ngatur nafasnya Walaupun Agak kedengeran Ngos-ngosan Nafasnya Tapi bagus dia ngaturnya Dia ngos-ngosan Karena terlalu banyak Gerak di panggungnya Faktor umur juga bro Tapi bagus dia Mengolah nafasnya itu Duh naik Naik belakangnya Mantap Dato' Yusof Dato' Yusof Dato' Yusof Di mana nak main Dato' Yusof Dato' Yusof Dato' Yusof Silakan tu Oh, kalian yang jelasnya, nafasnya bagus, nafasnya. Ada apa pun nak tambah? Bonda ataupun Datuk Mami? Ah, Bonda tadi nampaknya... Enjoy, bermain hampir. Begitu, begitu, begitu tadi. Selamat malam, Jan. Selamat malam, Bonda. Sebetulnya tidak ada yang perlu bunda koreksi terlalu banyak. Hanya ingat, karena kita menyanyikan lagu Fuzz, ya, update. Tempo, sedikit saja. Ya, hati-hati. Oke? Kamu paham? Pasti kamu akan... Oke, terima kasih. Baik. Tempo. Tanah terlalu. Oke. Pekal banget pendengarannya Bunda Hetiko Sendang, ya. Dia dengar temponya Judd tadi agak sedikit meleset, ya. Tetapi yang mau aku komentari Judd ini bagus. Luar biasa tadi membawakan lagu ini memang power, ya. Yang aku salut dengan nafasnya dia, ya. Walaupun dia banyak gerak tadi, ya. Memang sedikit kedengaran dia agak ngos-ngosa nafasnya. Tetapi dia berhasil mengolah nafasnya itu sangat baik. Jadi nggak berdampak negatif untuk vokalnya. Untuk produksi vokalnya. Keren banget nafasnya. Walaupun dia sudah berumur loh, bro. Dengan umur segitu, nafasnya masih bagus. Dan masih bisa mengolah nafasnya dengan bagus. Sampai-sampai vokalnya tuh bisa terkontrol. Saat dia banyak gerak seperti itu. Itu luar biasa, bro. Dia kalau menurut aku berhasil membawakan lagu ini sebagai lagunya dia sendiri. Tanpa ada bayang-bayang raja di belakangnya, ya. Oke. Bisalah aku kasih itu thumbs up untuk penampilan Judd yang satu ini, ya. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai disini aja. Sampai ketemu lagi di belanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love and respect for Indonesia. Ciao!